Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dikab Fave Hari ini gue kedatangan tamu cuy Nama liquidnya itu Vanilla Custard by Takada Nama Official Jadi kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Takada Nama Official Jika kalian ingin mendapatkan sampel gratis 10ml ini cuy Kalian langsung aja follow Nanti kalian DM Disitu kalian bisa mendapatkan yang namanya sampel 10ml ini dari si Takada Nama Official Oke Sebelum kita mulai mereview, kita lihat dulu packaging dekatnya Jadi ini untuk tampak dekatnya dari si liquid Yang berasal dari Takada Nama Official Rasanya itu Vanilla Custard 60ml In Glass Dropped Bottle Ini packaging boxnya kurang lebih seperti ini Dia ada keterangan warning, ada keterangan ingredients Dan ini ada PG-VG-nya 30x70 Ada logo 18+, dan ada ini namanya Takada Nama Official Nah ini ada keterangan nikotinnya, ini whiskers ini ada lambang-lambang kayak kimia-kimianya gitu cuy Nah nikotin 3mg Kurang lebih seperti ini untuk si liquid vanilla custard by Takada Nama Official Langsung saja kita coba dan kita cicipi liquid vanilla custard ini Oke setelah kalian melihat packaging dekatnya, langsung aja kita coba tanpa menunggu lama-lama lagi Gue hari ini coba yang di Ini aja sih sampelnya Kurang lebih sama rasanya kayak ini Ini menggunakan botol kaca ya Ini, 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 ini Oh Oh Dapet kawat Oh my god Dapet kawat juga cuy Nih Wanginya nih Vanilla custard by Takada Nama Official Kita tes mark dulu lah ya Sebelum kita mulai mempuff Kita tes mark dulu Kita tesin Wow wanginya sih Kenapa gue selalu tes disini? Karena seorang apoteker liquid itu tidak pernah jauh dari yang namanya Baker glass ini cuy Ini namanya baker glass andalan si apoteker liquid di channel Lady Cafe Wanginya Vanilla custard by Wangi dari si custardnya itu bener-bener bold banget disini Langsung aja kita coba dan kita rasakan Oke Gue disini Hari ini gue pake kapasnya Atomic Fab Gue pake wirenya Fuse Skeleton by Kawire Kalian bisa langsung aja cek instagramnya Gue pake modnya Droga Foxy by Alk Fab dan Mike Fab House Gue pake RDA-nya Droga RDA yang ukuran 24 Gue main di settingan hari ini Gue main di settingan volt 4.0 volt Dan gue dapet voltasenya di 0,18 Dan gue arah Langsung aja kita coba Mulai ya Hal yang pertama kali gue dapet ketika inhale itu custardnya bener-bener dominan Jadi custardnya itu bold banget ketika inhale Ketika exhale gue menemukan yang namanya si vanilla Tapi vanillanya ini menurut gue Agak ngimbang sama si custardnya itu cuy Apa ya Jadi Vanilla kemudian diikutin custard Tapi disini tetep dominan yang namanya si custardnya itu bener-bener Lebih condong lah Lebih condong ke depan tuh si custardnya itu Vanilla custardnya itu Wah Gokil Lumayan enak Ini untuk liquid ini Kalian bisa langsung aja cek instagramnya si takada nama ofisial disitu Kalian bisa langsung aja klik Kalian bisa mengetahui info terbaru mengenai si liquid ini Dan liquid ini Kalian Jika kalian follow Kalian bisa langsung dapet yang namanya sample 10mg ini cuy Jadi kalian bisa dapet yang namanya gratisan cuy Kalian bisa langsung aja cek instagramnya takada nama ofisial Nanti gue kasih linknya disini untuk kalian yang ingin penasaran Merasakan yang namanya si vanilla custard ini cuy Untuk liquid 60ml botol kaca Botol kaca itu selalu menjaga yang namanya si sisi flavornya itu cuy Sisi flavornya dari si liquid botol kaca itu Ya Sesuai dengan deskrisinya Vanilla custard Vanillanya ada Custardnya itu dominan Jadi kurang lebih Sesuai dengan namanya vanilla custard Vanillanya ada ketika exhale Custardnya lebih dominan ketika inhale Jadi luar biasa The best of In the world Sekian aja review dari gue Oke Ini untuk penilaiannya dari gue Dari 1 sampai 10 Gue kasih nilai 8,0 Karena ini untuk liquid vanilla custard Gue udah mulai-mulai jatuh cinta kepada liquid-liquid yang berbau-bau custard Untuk brand-brand yang lain yang custard tuh gue bener-bener suka banget Jadi untuk daily itu gue dari botol 60ml bisa habis sekitaran seminggu cuy Seminggu tuh udah habis yang berbau yang namanya si vanilla custard cuy Bener-bener vanilla custard itu bikin susah move on dari mulut gue Maksudnya move on itu ketika lu mempunyai cewek Ceweknya itu selalu ngangenin Selalu bikin kita ingin ketemu terus Itu yang namanya susah move on cuy Bukan berarti susah move on itu ketika kita udah mempunyai mantan Kita teringat lagi kepada mantan itu Itu yang namanya susah move on Tapi beda dengan ini Move onnya itu Susah move onnya itu ketika kita mempunyai pacar Atau mempunyai istri atau mempunyai apa Itu dia tuh tidak pernah hilang dari benak pikiran kita cuy Sama hal yang seperti si vanilla custard ini Baik tak ada nama ofisial Kurang lebih seperti itu Sekian review dari gue Semoga kalian suka Dan jika kalian suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe video gue Ketika kalian subscribe Jangan lupa tombol loncengnya di klik Karena itu gratis Tinggal pencet aja susah banget sih Oke Kalian bisa langsung aja nanti klik tombol loncengnya Kalian bisa mengetahui Ketika gue mempunyai video baru Kalian bisa langsung dapatkan notifikasinya Oke Sekian review dari gue Salam dari gue Apoteker Liquid dari channel DKV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati